Beralik informasi lain, pemeriksa kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong menilai keterangan tertulis yang disampaikan oleh dua ahli Kejaksaan Agung adalah hasil mencontek atau plagiasi. Perdebatan terjadi di sidang pra-peradilan Tom Lembong di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumat pagi. Mulanya kuasa hukum Tom, Marius Sufamir menilai ada kesamaan keterangan tertulis dari kedua ahli yang terindikasi rekayasa. Pihak Kejaksaan Agung membantah tuduhan itu. Pihak Kejaksaan Agung meminta kuasa hukum Tom Lembong mendengarkan penjelasannya terlebih dulu. Namun kuasa hukum Tom mengatakan akan melaporkan keterangan kedua ahli ini karena dinilai menjiplak. Pihak Kejaksaan Agung Hakim menegaskan akan mempertimbangkan hal-hal yang disampaikan di dalam persidangan. Satu, ada 17 poin ya, 18 poin ini Pak Topik. Ada 17 poin yang diterangkan di sini. Ini probhipnum ya, ada 9 poin yang diterangkan. Samanya yang mana? Oke, kita bicara soal kutipan. Memang ahli mengutip beberapa putusan, peraturan. Nah ketika kutipan itu dilakukan, mestinya sama. Pasti sama. Mengutip peraturan, mengutip putusan, mestinya sama karena ini sifatnya putusan. Apakah kalau itu sama kemudian bisa dinilai sebagai penjiplakan. Nah ini yang kami keberatan tidak terima karena istilah itu sangat serius. Penjiplakan merupakan permasalahan akademis yang serius. Penjiplakan itu merupakan persoalan akademik yang serius. Sehingga ini akan dianggap sebagai pelagiator tentunya. Oleh karena beliau itu adalah ahli-ahli, maka kami akan menanyakan ini kepada universitas masing-masing. Satu dari UNAER, satu dari UNSUD. Kami menanyakan, siapa yang mencontoh siapa? Harus diklarifikasi. Karena ini adalah dunia akademik kehadiran mereka. Nah lalu yang kedua, seandainya bukan mereka yang membuat, seandainya. Berarti kan pihak jaksa yang membuat karena pihak jaksa yang menyebut. Loh ini kok rekayasa lagi? Itu yang kita pertanyakan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.